Ketemu lagi dengan saya Tediko Xiaomi baru saja meluncurkan handphone terbarunya lagi yaitu Poco X3 Pro dan Poco F3 Di sini yang mau saya sorot adalah Poco X3 Pro karena harganya benar-benar gila banget dan saya yang kemarin baru saja membeli Redmi Note 10 Pro ini sudah pasti sangat tersenggol banget sama harga dari Poco X3 Pro tersebut Harga Poco X3 Pro itu mulai dari 3,5 juta saja untuk varian RAM 6 internal 128GB dan 4 juta rupiah untuk varian RAM 8 internal 256GB Harganya mirip-mirip banget dengan Redmi Note 10 Pro ini Bagaimana perasaan kalian yang sudah beli Redmi Note 10 Pro kemarin? Pasti sedih banget ya Tetapi tenang saja di video kali ini saya mau kasih tau beberapa kelebihan Redmi Note 10 Pro ini dibandingkan dengan Poco X3 Pro tersebut Setidaknya masih ada 4 kelebihan Redmi Note 10 Pro dibandingkan dengan Poco X3 Pro Pertama yaitu desainnya Desain Redmi Note 10 Pro itu lebih fresh dibandingkan dengan Poco X3 Pro karena masih mengadopsi desain lama dari Poco X3 NFC Dan juga bahan yang digunakan di Redmi Note 10 Pro itu lebih premium sedikit karena backdoor-nya menggunakan kaca Dan yang kedua adalah layarnya Redmi Note 10 Pro ini menggunakan Super AMOLED Dimana Super AMOLED-nya itu juga Super AMOLED kelas menengah Yang dimana kecerahan layarnya sudah pasti jauh lebih terang dibandingkan dengan Poco X3 Pro dan kualitas warna yang lebih pekat Apalagi untuk teman-teman yang suka pakai Dark Mode Nah Dark Mode yang ada di layar AMOLED itu sangat cantik sekali Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu bahwa Poco X3 Pro menggunakan dual SIM hybrid Berbeda dengan Redmi Note 10 Pro ini yang menggunakan dual SIM dedicated slot Kita bisa pakai dual SIM bersamaan dengan memory card Dan yang keempat, sensor kamera yang ada di Redmi Note 10 Pro itu lebih besar yaitu 108MP tetapi menggunakan sensor Samsung Sedangkan Poco X3 Pro sensor kameranya hanya 48MP Tetapi menggunakan sensor Sony IMX582 Kalian lebih suka sensor Sony atau sensor Samsung? Setidaknya masih ada 4 kelebihan Redmi Note 10 Pro dibandingkan dengan Poco X3 Pro Tetapi, yang jadi kekurangan juga lumayan Terutama di bagian chipsetnya ya Chipset Snapdragon 860 itu performanya kurang lebih seperti Snapdragon 855 Yang dimana sudah pasti sangat kenceng banget Terutama untuk teman-teman yang doyan gaming Wah, kalian pasti puas banget dengan performa dari Snapdragon 860 tersebut Berbeda dengan Snapdragon 732G Yang sebenarnya kalau untuk gaming masih oke sih Tetapi itu cukup berbeda jauh dengan Snapdragon 860 Dan untuk kaca depan dari Poco X3 Pro juga sudah menggunakan Gorilla Glass 6 Tetapi tetap mau pakai Gorilla Glass berapapun Kita tetap pasti masih pakai Tempered Glass Dan ternyata Poco X3 Pro sudah menggunakan UFS 3.1 Cukup lumayan jauh jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro yang hanya UFS 2.2 Jadi, untuk teman-teman yang sudah pakai Redmi Note 10 Pro Apakah akan kalian jual Redmi Note 10 Pro ini? Untuk membeli Poco X3 Pro? Semua itu terserah kalian Karena yang mau beli itu kalian Tetapi di sini yang mau saya tekankan Bawang, ngikutin zaman itu gak ada abisnya Segini aja dulu untuk video ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam HP Worth It